Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Provinsi Papua Barat, dan yang saya tinjau sekarang ini ada di Kota Sorong. Baik untuk masyarakat umum maupun untuk para pelajar, ini adalah sebuah proses percepatan vaksinasi di Provinsi Papua Barat, dan saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai antusias masyarakat yang begitu sangat besar untuk ikut di dalam program vaksinasi massal ini dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19, utamanya varian delta di Provinsi Papua Barat maupun di negara kita Indonesia. Ini tidak hanya dilaksanakan di Kota Sorong, ada di Teluk Bintuni, di Pak Pak Manukwari, Raja Ampat, di Sorong Selatan, di Wondama, di Kaimana. Oleh sebab itu, saya minta dari Wondama, silakan, Wondama, berapa yang divaksin hari ini. Kami di Teluk Bintuni, saat ini di Taman Kebanggaan Kami, sasarannya 200 Pak Presiden, saat ini baru mencapai 90, karena saat ini juga kami sementara merayakan memperingati banjir bandang 4 Oktober 2010. Jadi beberapa warga masih berada di gereja, tapi kita akan tunggu, semoga target kami bisa tercapai, Pak Presiden. Ya, terima kasih, terima kasih, dokter. Ke Fakfak, Fakfak, silakan Fakfak. Baik, Bapak Presiden yang kami hormati, kami dari Kabupaten Fakfak melaporkan bahwa pada hari ini kami target vaksinasi masal ada 200 orang, sementara yang ada di belakang kami sekitar sudah terdaftar dan sudah dilakukan screening sebanyak 70 orang. Kemudian kami di Fakfak melakukan di tiga titik, yaitu titik pertama di Bidung Komi Fakfak yang saya berada, kemudian titik kedua di Gereja Emanuel, di Aula Gereja Emanuel di Fakfak Tengah, kemudian titik ketiga di Distrik Pariwari, di Aula Kantor Distrik Pariwari. Demikian, Bapak. Vaksin tidak kurang, tidak ada masalah? Stok vaksin kami cukup, Bapak. Stok saat ini tersisa 5.440 dosis, terdiri dari vaksin Sinovac dan dari AstraZeneca. Eh, sorry, Bapak. Vaksin Sinovac, Bapak. Oke, bagus. Segera dihabiskan, jangan ada stok vaksin. Segera disuntirkan ke masyarakat. Semakin cepat, semakin baik. Terima kasih. Baik, Bapak. Manokwari, silakan Manokwari. Silakan Manokwari. Siap. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Presiden, yang kami hormati dan kami banggakan. Untuk Manokwari target kami hari ini sebanyak 600 izin, Bapak Presiden. 600. Dengan tiga titik. Yang pertama di Gereja GKI Ebenheiser Vanindi Manokwari. Kemudian yang titik kedua di Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Papua Barat. Dan yang ketiga dilaksanakan di daerah Pravi Manokwari, Bapak. Ijin. Kemudian untuk di Gereja Ebenheiser, Bapak mohon izin di belakang kami. Sementara dari data, sudah 189. Dan yang sudah melakukan vaksinasi sebanyak 109 orang. Dan ini di hadapan kami ada perwakilan dari adik-adik mahasiswa, kemudian adik pelajar dari SMP dan SMA, dan juga perwakilan dari Mama-Mama Papua. Ijin, Bapak Presiden. Ya, bagus, bagus sekali. Bagus sekali. Diajak semua, para pelajar, mahasiswa, dan juga masyarakat, utamanya untuk mahasiswa dan pelajar, agar segera bisa pembelajaran tatap muka dilaksanakan secepat-cepatnya. Terima kasih, terima kasih. Siap, Bapak Presiden. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, kepada tokoh agama, kepada tokoh adat, tokoh masyarakat yang telah mengajak masyarakat, pelajar, mahasiswa untuk berbondong-bondong ikut vaksinasi masalah. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.